Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Bang Tutor Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Cara untuk mengirim file melalui bluetooth Dari handphone android ke pc Baik langsung saja kita ke tutorialnya Pertama-tama kita harus nyalakan dulu bluetooth di laptop kita Caranya itu kita tekan notification bar Lalu kita cari bluetooth lalu kita tekan dan nyalakan Dan disini terdapat logo bluetooth Kita klik kanan lalu kita klik receive a file Jika kita ingin menerima ya Jika kita ingin mengirim kita bisa klik send a file Atau disini kita bisa klik kanan file yang ingin kita kirim Lalu send to n bluetooth device Oke pertama kita akan mencoba mengirim file dari android ke laptop kita Kita cari dulu file yang akan kita kirim Apa ya teman teman Kita coba dulu Mengirimkan sesuatu Screenshot aja ya Bukan Lalu kita klik nama bluetooth dari laptop kita Oke jangan lupa kita nyalakan juga bluetooth di android kita ya Agar bisa saling berbagi Lalu kita langsung saja klik nama bluetooth dari laptop kita Cara melihat nama bluetoothnya itu kita klik kanan ini lalu go to settings Nanti akan otomatis masuk ke settingan bluetooth ya Nah ini nama bluetooth kita desktop L6 Belum ya kita ulang Kita share Kita pilih bluetooth Ini ya teman teman L6 Nah ini sudah mengirim ya teman teman Kita tunggu sampai proses Mengirimnya selesai ya teman teman Baik Sudah selesai File ini sudah terkirim Nah kita tekan finish Lalu kita cari file yang dulu Di dokumenya ya Ini dia screenshot yang tadi kita kirimkan Nah ini dia ya teman teman Oke Sekarang kita akan mengirim file dari laptop kita ke android ya Oke caranya itu kita cukup klik kanan file yang ingin kita kirim Lalu kita pilih side to Lalu kita pilih bluetooth device Dan kita cari nama perangkat bluetooth kita Jika teman teman tidak menemukan nama perangkat bluetooth teman 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 bisa masuk ke pengaturan bluetooth Di kanan ini Lalu klik ini Add bluetooth device Lalu teman teman Tinggal cari device teman teman disini ya bluetoothnya Karena bluetoothnya sudah terdapat ya Kita langsung saja ya Bluetooth device Send to bluetooth device Dan kita pilih samsung note 5 ya Jangan lupa teman teman Terima ya Di adroid teman teman Nah ini sudah Dikterima file nya Coba kita buka ya file nya Red file save Oke ini sudah tampil ya teman teman Ini sudah tampil file nya Sama ya Dengan file yang kita kirimkan Baik itu saja tutorial cara mengirim file bluetooth Menggunakan bluetooth dari handphone ke laptop maupun pc maupun dari pc ke android Oke thank you for watching Semoga bermanfaat bagi kalian semua Jika kalian suka Silahkan klik tombol like Dan jangan lupa share ke teman teman kalian Dan jangan lupa juga subscribe channel ini Biar kalian lebih bisa mendapat notifikasi Dan video video menarik dari channel ini Thank you Sampai jumpa